Senjata itu kita keluarkan untuk mengantisipasi jikalau mereka membawa saja. Jadi, kalau terjadi hal tidak diinginkan, korban Ed Admiral buat laporan, kalian jawabnya begitu. Dan tersangka Aditya Sibuan, saksi Muhammad Nijam Kasmal Salipu, saksi Arya Sibuan, saksi Ligo Syaputa, dan saksi Raja Indal Daulat Putra Siregar menjawab. Iya. Kemudian tersangka Dr. Ahirudin, Sibuan SMA, mengatakan, Yaudah, kalian semua sekarang buat laporan keterangan kesehatan ke rumah sakit. Jadi, pegangan kita nanti jikalau korban Ed Admiral buat laporan polisi, agar kita juga bisa melapor balik. AKBP Ahirudin ternyata memberikan uang sebesar 1 juta rupiah kepada Niko Saputra untuk tutup mulut soal senjata laras panjang saat penganiayaan Ken Admiral. Uang tersebut diberikan ke Niko dan dibagi dua dengan Raja Inal Siregar. Mantan kasat narkoba Polresta Deliserdang itu meminta Niko dan Raja Inal untuk tak menyinggung masalah senjata laras panjang jika diperiksa penyidik pasca penganiayaan Ken Admiral. Ahirudin juga membuat skenario jika ditanya soal senjata api, Niko dan Raja Inal harus menjawab itu merupakan senjata mainan. Hal ini terungkap saat rekonstruksi kasus penganiayaan Ken Admiral yang dilakukan Aditya Hasibuan, anak AKBP Ahirudin Hasibuan, di Polda Sumut pada Senin 8 Mei 2023. Dalam reka adegan ke-25 ini, Ahirudin memberi uang di hotel miliknya di Jalan Leda Sujono Medan. Diketahui saat peristiwa penganiayaan di rumah AKBP Ahirudin di Jalan Guru Sinumba Karya Dalam, kecamatan Medan Helvetia, ia memerintahkan seseorang untuk mengambil senjata api laras panjang dari balik tempat tidurnya. Saat itu 22 Desember, Nikolah orang yang mengambil dan menenteng senjata api laras panjang tersebut. Hal ini terungkap dalam reka ulang adegan ke-13, di mana saat itu posisi Aditya di bawah Ken Admiral. Namun dua hari setelah kejadian, AKBP Ahirudin Hasibuan diduga memerintahkan anaknya. Aditya Hasibuan membeli senjata laras panjang mainan untuk mengelabui polisi apabila Ken membuat laporan polisi. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.